Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Tentunya agar mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Ensel Just try keep up with me Kupungut benda itu ada sekitar 4 saset Sepertinya sudah sejak lama Ada di salah tersebut Dari bungkusnya yang lengket dan lembab kenapa aku tidak menyadarinya Suara lengkingan bak sari memanggil suaminya membuyarkan lamunan Aku meletakkan kaldu tersebut ke tempatnya Karena masa ke dalam rasa kulihat masih jauh Kulanjutkan meminum obat lalu menyelesaikan masakan Sebelum merasa kantuk dan lemas akibat efek samping obat tersebut menyerang Selesai masak tubuhku sangat lemas Sepertinya reaksi obat anti psikotek tersebut mulai bekerja Aku izin ke mbak sari masuk kamar dengan alasan tidak enak badan Dan ingin istirahat sebentar Setelah menawarkan mereka makan Saat menutup pintu sekilas laki-laki yang berjalan menuju meja makan di belakang mbak sari itu Menatap tajam ke arahku Aku langsung menunduk dan mengunci pintu Setelah tertidur beberapa jam Tubuhku mulai normal pikiran pun lebih segar Aku teringat mbak sari Apa dia masih ada disini ya? Perlahanku buka pintu sepi Ah mungkin mereka sudah pergi Syukurlah Tapi aku tidak enak seolah mengambilkan mereka Apalagi kalau sahabat ibu tahu Aku melihat ruang tamu dengan lebih tenang Karena aku pikir mereka benar sudah pulang Tapi pemandangan di atas sofa membuatku nyaris memekik Mbak sari dan suaminya tidur saling berpelukan Sebagian kancing ke meja mbak sari terbuka Bahkan celana jenis milik suaminya tak tertutup dengan rapi Aku istifar lalu berbalik badan ke dapur dengan gugup Sia Aku tidak melihat kursi di meja makan yang tak beraturan Pinggang terhantuk sandarannya dengan cukup keras membuatku mengadu Hening Mereka sepertinya tak mendengar erangan ini Aku melangkah dengan lebih hati-hati sebisa mungkin tak menimbulkan suara Ah ini kan rumahku ya Kenapa malah jadi seperti maling begini sih Perutku lapar aku baru ingat belum sempat sarapan Kulihat jam menunjukkan angka 11 Sementara lagi Rizka pulang Ia pasti senang dengan lauk makan siangnya Gurame asam manis Kubuka tutup saju untuk memastikan isinya masih cukup untuk anakku Tapi alangkah terkejutnya aku Melihat seonggok tulang ikan dengan bumbu tercacar di mana-mana Lututku lemas Lauk yang kubuat untuk Rizka habis tak tersisa Piring kotor yang menumpuk di wastafel membuat dada semakin sesak Aku pun kembali ke kamar dengan emosi tak tertahan Kutelpon mas seta Untunglah langsung diangkat Mungkin memang sedang jam istirahat Assalamualaikum dek Ada apa? Waalaikumsalam Aku terdiam Aku terdiam Mengatur nafas dan menekan emosi Agar tidak membuat mas seta panik Mbak Sari dan suaminya dari tadi pagi kesini mas Ada apa? Tanya aku terus terang Loh Emangnya mereka tidak bilang? Mereka masih disitu kan? Mas seta malah balik bertanya Iya mas Bahkan lauk untuk Rizka pun sudah habis oleh mereka Ujar kuliri namun penuh penekanan Eh apa? Coba bicara agak keras sedikit deh Mas lagi di kantin rame soalnya Enggak jadi mas Mas pulang tempat waktu kan? Iya lagian ada Pak Sari Mas nanti pulang cepat Yaudah Kamu jangan lupa makan ya Mas lanjut pesan makanan dulu Aku menutup telepon dengan dada berkecamuk bimbang Akhirnya aku putuskan untuk menjemput Rizka sajalah Aku telepon tukang ojek yang harusnya menjemput Rizka Agar ke depan gang untuk menjemputku Setelah bersiap seadanya Aku kembali mengendep dan keluar dari pintu dapur Rizka terkejut saat melihat aku yang menjemput Namun tidak membawa motor Sejak sakit ini kampung lagi Mas seta tidak mengizinkan aku membawa motor Lagi pula kalau aku pergi naik motor Mereka pasti akan terbangun Dan aku malas menjawab pertanyaan Pak Sari Jika tahu aku akan pergi Mama kenapa? Tanya Rizka saat kami berada di angkot Gak apa-apa Kita main dulu yuk ke mal Makan gurame asam manis kesukaan Rizka Ujurku membuatnya sumeringa Aku sengaja ingin berlama-lama di luar Sambil menunggu Mas seta pulang Sengaja tidak kukatakan ke Rizka Bahwa ada Mbak Sari di rumah Aku mengajak Rizka ke restoran langganan Langsung ke pesan seporsi gurame ukuran 8 on dan nasi 2 porsi Serta estai manis 2 gelas Rizka makannya pelan-pelan saja ya Kalau masih mau main nanti kita keliling-keliling dulu Garis polos itu mengangguk Syukurlah ia tak lagi memandang takut ke arahku Aku makan hanya setengah porsi nasi Nafsu makan ku hilang Mengingat kejadian di rumah Aku pun meraih tas dan berniat mengambil ponsel Saat jariku menyentuh botol obat Yang selalu ku bawa saat berpergian Obat Aku jadi teringat tentang kejadian saat minum obat tadi pagi Aku menemukan kaldu bubuk yang kemarin ku cari-cari Terselip di samping dispenser Rizka Apa kamu pernah gak Sengaja jatuhin kaldu sasetan di dapur Tanyaku dengan ragu garis itu menggeleng Sambil asyik menikmati nasi yang tinggal sesuap Atau pernah melihat ayah Yang menjatuhkannya di dekat dispenser Lagi-lagi yang menggeleng Ya memang tidak mungkin Tapi bagaimana kalau aku tanya mas seta ya Apa dia tahu tentang hal itu Rizka mau tambah nasi punya mama Tawarku Mama gak habis Boleh deh Sambutnya Oh iya Rizka kemarin waktu di tempat nenek Sudah ketemu sama pak ade Reza Aku berpikir sejenak Ya lucu rasanya menyebutkan kata pak ade Kepada suami kakak ipar aku tersebut Tapi bagaimanapun ia sudah menjadi kakaknya mas seta Sudah Gimana orangnya Rizka terdiam sejenak Meraih este miliknya yang tinggal setengah Aku menunggu dengan sabar Katanya Rizka cantik Mirip dengan temannya dulu Jawab gadis itu membuatku terkejut Mirip dengan temannya Apa tidak kebetulan kalau itu aku Siapa dia sebenarnya ya Apa Pak Dibilang siapa temannya itu Tanyaku gugup Rizka menggeleng Selesai makan aku mengejak Rizka berkeliling Di istana boneka Ia mengajak berhenti Kebetulan kakiku juga sudah pegal Aku pun ingin istirahat Sudah dua jam kami berkeliling Tiba-tiba mas seta menelpon Jangan-jangan pak Sari sudah bangun dan mencari aku lagi Dek Kamu dimana Kata pak Sari gak ada di kamar Suara mas seta terdengar panik Aku jemput Rizka mas Sekalian ngajak dia makan di luar Sahutku Loh Kenapa gak makan di rumah saja Kamu kan Loh kamu gak masak Masak tapi habis Ketusku ingin kumatikan telepon mas seta Ya jengah rasanya sehari yang tidak nyaman di rumah Ya sudah mas sebentar lagi pulang Kalian tunggu disitu ya Nanti mas jemput Aku menghubuskan nafas lega Setidaknya Jika mas seta pulang cepat Aku tidak perlu sungkan di rumah sendirian Jam tiga mas seta menjemput kami Sepanjang jalan aku memilih diam Sedangkan Rizka terlelap Sambil bangun boneka panda yang tadi dia minta Kamu marah dek Mas seta mencoba memecah suasana yang hanya terisi deru mesin mobil Enggak Ya hanya sedikit kesal saja mbak Sari kenapa tiba-tiba datang tanpa memberitahu Bukankah harusnya mereka pergi bulan madu Sungutku Itulah dek Mereka datang untuk meminjam mobil Buat pergi bulan madu Aku menolak cepat memandang mas seta dengan gusar Pinjam mobil Berapa lama Entahlah Katanya mereka membulan madu ke Jawa Timur Kalau pakai mobil sendiri bisa hemat tidak perlu sewa Ternyata itu tujuannya Kenapa mbak Sari tidak mengatakan padaku sendiri sih Setidaknya kan menghargai aku sebagai istri mas seta Terus kamu kerjaan nikah apa mas Pakai motor Lagian sayang motornya juga jarang dipakai Senyum mas seta Aku memenjamkan mata Baiklah Biarkan saja mobilnya mereka pinjam Mas setelah kembali masih utuh Lagipula kalau sampai aku tidak mengizinkan Ibu pasti akan mengomel dan menyindiriku habis-habisan Tiba di rumah mbak Sari terlihat habis mandi Dan memakai Loh memakai pakaian ku Kemeja biru yang dulu favoritku Kini melekat di badannya dengan kancing Yang menutup tak sempurna Lak Aku pinjam bajumu nih Lupa tadi kesini gak bawa ganti Ujarnya santai aku hanya menganggup malas menjawab Karena hatiku sudah terlalu kesal Selepas sasa rakyanya mereka pulang Tentu saja dengan membawa mobil kami dan kemeja biru milikku Aku memandang kepergian mereka dengan lega Sejak tadi nafasku seolah tercekat dengan kehadiran tamu tersebut Maafkan mereka ya dek Terutama mbak Sari Ucap mas seta melihat kondisi rumah yang berantakan Kamar mandi penuh besar Ruang tamu tak beraturan Bahkan meja makan seperti habis perang Aku tak menjawab Tanganku bergegas mengambil sapu dan membereskan semuanya tanpa suara Mas seta hendak membuatku tapi ku tolak Setelah selesai aku membuat makan malam Nasi goreng dengan telur mata sapi Bahkan belanjaan tadi begitu sudah habis Besar kangkung yang sedianya untuk mas seta pun raib Aku mendengus kesal Kupukul wajan tanpa sadar membuat mas seta datang tergoboh Kalau capek Kita makan di luar saja yuk Ajak mas seta Naik apa? Motor bertiga Di cakung mas seta menepuk daik Oh iya Aku teringat kaldu yang ku temukan di salah-salah dispenser tadi pagi Sambil menggoreng telur ku tanyakan anil itu ke mas seta Mas Kamu pernah jatuhin ini kesitu gak? Tanyaku sambil menunjukkan sebungkus benda tersebut Mas seta menggeleng dengan bingung Kaldu? Enggak tuh kenapa? Tadi pagi aku menemukannya disitu Ada empat bungkus jumlahnya Kalau jatuh sendiri masa sebanyak itu sih Tukasku Mungkin waktu kamu baru beli lupa menaruhnya di pinggiran Saat masak tersenggol lalu jatuh kali Aku mendicak Setiap kali beli rasanya tidak pernah lupa untuk langsung meletakkan di toples tempat bumbu sasetan Apa benar seperti yang dikatakan mas seta ya? Sudah jangan memikirkan soal kaldu bubuk terus sih Ini perut mas sudah lapar Ayo Guraunya aku segera membalik telur mata sapi terakhir dan meletakannya di pering nasi goreng mas seta Aku perhatikan wajah lelahnya makan dengan lahap Syukurlah ia tidak membahas soal Reza Karena ia bisa melihat hatiku yang gugup tanpa alasan ini Aku sedang menyantap bubur kacang hijau Saat sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk Aku kira hanya pesan iseng yang sering mengganggu Tapi melihat sebagian teks yang bertuliskan Lala Segera aku tekan logo bergambar amblob tersebut Jadi kamu benar Lala? Gak nyangka kita bisa bertemu dalam kondisi seperti ini Jantungku seakan berhenti berdetak Bisa aku tebak ini pasti Reza Tapi Dapat dari mana dia nomorku? Kamu siapa? Balasku dengan gugup Luasa pura-pura lupa seperti itu Aku tahu kemarin kamu diam-diam memperhatikan ku Hanya takut ketahuan suami dan kakek iparmu kan? Aku mengeberang meja dengan geram Bisa-bisanya dia bilang seperti itu Aku tidak tahu siapa kamu Jadi tolong jangan ganggu keluarga ku dan nikmatilah harimu dengan Pak Sari Ia tidak membalas nomor itu pun langsung ku blokir Aku memang penasaran akan dirinya Tapi tidak ada niat bagiku untuk menjalin komunikasi yang bisa membuat orang salah paham Seratus kali dalam sehari aku mencoba mengingat nama Reza Tapi tidak aku temukan memori tentangnya Kecuali bayangan saat di rumah ibu sebelum aku pingsan Apa aku pernah lupa ingatannya? Dan dia memang ada hubungannya dengan masa laluku yang terhapus Teman yang ku ingat hanya Fina dan Fahri Fina teman SMA Sedangkan Fahri teman kuliah Keduanya yang masih berhubungan baik denganku Meski terkadang aku harus sedikit mengingat masa lalu dengan mereka Apa aku coba tanya mereka saja ya Aku mencoba menghubungi Fina tapi nomornya tidak aktif Nah bagaimana kalau Fahri? Assalamualaikum Fahri Kamu sibuk gak? Terkirim tetapi belum dibaca Kulanjutkan makan bubur yang kini terasa hambar Reza benar-benar menghantui pikiranku beberapa hari terakhir Ya seolah muncul begitu saja Menyerah ingatanku secara perlahan dan entah petujuannya mengirim pesan seperti itu Tering Bergegas ku angkat ponsel berharap itu balasan dari Fahri Waalaikumsalam Enggak kok aku lagi santai Ada apa lah? Aku berpikir sejenak Akankah ku tanyakan secara langsung tentang Reza ya? Enggak Aku cuma mau tanya Dulu saat kuliah apa aku pernah dekat dengan seorang lelaki? Kamu gak ingat saat kuliah ya? Sepertinya Memang telah terjadi sesuatu denganmu Balasan Fahri justru membuatku terkejut Terjadi sesuatu Oh iya Aku kan pernah cerita soal jatuh tangga saat kerja Seperti yang masih tak katakan dulu Entahlah Beberapa ingatanku memang hilang Mungkin efek obat yang dulu pernah aku konsumsi dan karena skizo ini Iya Soal laki-laki yang dekat denganmu seingatku ada beberapa sih Tapi kamu selalu menolaknya sih Tahu entah apa alasannya Sepertinya ada orang lain yang kamu suka Aku menanapas Janjang Reza Apa aku pernah bercerita tentang seseorang yang ku suka padamu? Fahri lama tidak membalas Ku biarkan ponsel di meja sementara aku mencuci mangkuk bekas bubur Namun hingga sore Fahri belum juga membalas Aku pun menghapus Reza tersebut Sambil menunggu masa yang tak pulang kerja Aku memperhatikan album foto kecil pernikahan kami Sepuluh tahun yang lalu Ya memang sangat kecil karena kami hanya mengambil beberapa foto saat penting saja Saat itu masih ada ayah Wajahnya terlihat sangat segar Tapi siapa sangka 36 hari kemudian beliau berpulang Sedangkan ibu Memori tentang beliau tidak banyak ku ingat Bahkan aku hanya sedikit merasakan rindu Lain halnya dengan ayah Setiap kali teringat tentang laki-laki tua yang memberiku air mata di hari pernikahan kami Aku merasa gemuruh dalam dada Kenapa dengan ibu ya Kenapa aku tidak pernah merindukan beliau Hanya sesak dan perih jika mengingat wajahnya Ku buka lembar demi lembar berharap ada ingatan yang terlewat atau tidak sengaja lupa Dalam foto itu entah kenapa wajahku terlihat gelisah Bahkan senyum mas seta seperti tertahan Ada apa sebenarnya Apakah saat itu kami benar-benar saling mencintai Suara motor mas seta masuk ke halaman Sesaat aku lupa kalau mobil masih dipinjam bak sari Entah sampai kapan mereka tidak memberi kepastian Assalamualaikum Ucap mas seta sambil mematikan mesin motor Memang kebiasaannya belum diambang pintu sudah memberi salam Waalaikumsalam Aku menyambut tangannya seperti biasa Lagi apa deh Muka kamu seperti bingung begitu Ada yang hilang Enggak kok Mau minum apa Tawarku Kepi sajalah Oh iya Kemarin masih lihat ada susu kental malis di dapur Tumpen kamu beli buat apa Mas seta merobahkan diri di sofa Itu Pak sari yang minta Buat suaminya Jawabku Buat kopi susu Boleh deh Mas mau coba juga Senyum mas seta aku mengangguk dan bergegas ke dapur Membuatkan minum Dan mengambil cemilan yang sudah kusiapkan Pisang goreng Saat membuat minuman tersebut Tiba-tiba perasaanku menghangat Ada desir aneh yang menjalar Tiba-tiba bayangan Reza kembali terlintas Pesan yang ia kirimkan tadi siang membuat merinding Kenapa perasaanku kacau begini ya Dek Panggil mas seta yang menyusul di belakang Aku terkejut susu yang kutuang kebanyakan Eh Kelamaan ya mas Bukan Mas mau ke kamar mandi Tapi lihat kamu sepertinya sedang melamun Kalau ada masalah cerita saja Dek Aku menyedok susu yang terlanjur masuk ke cangkir Nyaris setengahnya Memindahkan sebagian ke gelas lain Dan menyimpannya ke kulkas Dulu Pertama kali kita bertemu dimana mas Tanyaku tanpa bisa kutahan Mas seta mematung di ambang pintu kamar mandi Aku menatapnya dengan serius Kenapa kamu tanya hal seperti itu Dek Jawab saja mas Karena Aku melihat foto pernikahan kita ada yang janggal Ujarku sedikit kesal Entah kenapa aku harus merasa kesal seperti ini Sebentar Mas seta masuk ke kamar mandi dengan terburu-buru Aku tunggu ia di ruang tamu sambil menyalakan televisi dengan volume liri Setelah ia kembali Aku menatapnya lekat menunggu jawaban Dulu aku tidak pernah menanyakan hal ini Entah karena memang sudah terbawa suasana Atau aku yang tidak mementingkan hal tersebut Kenapa Dek Apa perasaanmu berubah Gemas Bukan Aku hanya merasa dulu kita menikah bukan atas dasar cinta Bahkan aku tidak ingat kapan kita bertemu Gungamku masih tak menarik lebih dekat Apa setelah mas tahu kamu mengidap sekisul lantas meninggalkanmu Enggak kan Karena mas benar-benar mencintaimu Ucapnya lembut Aku merasapi kata-katanya benar juga Tapi Seperti ada yang ia sembunyikan Kita pertama kali bertemu di alun-alun saat malam tahun baru Kamu ingat Tanyanya sejurus kemudian Aku menggeleng Sama sekali tidak ingat Separah itu Kau penyakitku ya Allah Sudahlah Jangan dipikirkan ya kita fokus ke masa depan saja Senyumnya Mas setelah menyuapiku pisang goreng Sungguh manis sikapnya membuat dada tebar-debar Seolah aku baru merasakan cinta yang sesungguhnya Sekilas perasaan itu nyaris sama seperti saat aku membuat minuman untungnya tadi Kopi susu Kenapa mengingatnya membuatku berdebar ya Malamnya aku terbangun tengah malam Bukan Bukan karena bisikan seperti waktu itu Tapi aku terus memikirkan perasaanku ke masa seta dan foto pernikahan kami yang Suram Benarkah begitu Yang jelas tidak ada aura bahagia di sana Aku meriponsel mencoba menonton video tutorial masak Siapa tahu pikiranku teralihkan saat data ku aktifkan Ada chat masuk dari Fahri Aku memilih membacanya terlebih dahulu Kamu tidak pernah cerita tentang siapa orang yang kamu suka Tapi yang pasti bukan seta Karena setahuku kita tidak pernah mengenalnya Bahkan aku pun baru tahu saat pertemuan kita setelah sekian lama Aku membaca pesan itu berulang-ulang Dulu aku dan mas seta tidak saling kenal Itu artinya kemungkinan setelah kuliah aku baru bertemu dengannya Apa aku pernah menyebutkan nama Reza Ku ketik kalimat balasan tersebut dengan berdebar Sesekali kulirik mas seta yang tertidur sangat polas Sepertinya tidak Tapi kamu pernah menuliskan inisial R di sampul buku kecil warna hijau Jangan-jangan nama itu inisial nama yang kamu sebutkan Nafasku sesak Kalau benar apa yang Fahri bilang Itu artinya Reza memang orang dari masa laluku Fahri Boleh aku minta tolong Iya katakan saja lah Kita sejak lama sahabat baik kok Jangan sungkan Aku mengambil gawai milik mas seta Ku cari fotonya dengan Reza di acara pernikahan kemarin Dan mengirimkannya ke ponselku Bisakah kamu mencarikan info tentang orang ini Dia suami kakek iparku yang baru kemarin lalu menikah Namanya Reza Dan Dia Tiba-tiba mengganggu pikiranku Ku kirim foto tersebut setelah sebelumnya memotong bagian wajah mas seta Semoga Fahri secepatnya bisa mencari tahu Ku akui kepandainya di bidang IT Membawa ia ke sebuah perusahaan besar dengan gaji sangat tinggi Fahri pandai melacak jejak seorang dari kealiannya meratas data Hmm Baiklah Akanku cari tahu secepatnya Kamu istirahatlah Sudah larut malam Aku menarik nafas lega Menaruh segudang harapan akan informasi yang Fahri dapatkan nantinya Oke Terima kasih Fahri Hari ini jadwal kembali bertemu psikiaterku Dokter Adora Mas seta telah mengatur pertemuan di hari minggu Agar ia bisa menemani Untunglah kemarin mobil sudah dikembalikan Ya Allah tahu Dan itu pun karena aku mengingatkan mas seta Akan kunjungan besok dan mengatakan naik taksi saja jika memang Mbak Sari belum pulang Ternyata mereka sudah pulang tiga hari yang lalu Dengan kesal aku minta mas seta ke rumah ibu untuk mengambil mobil kami Sungguh Aneh Mbak Sari bukan imparku dan Reza Nah sudahlah Aku tidak ingin mengingatnya terlebih dulu Sebelum mendapatkan informasi dari Fahri Sudah siap dek Mas seta masuk ke dalam rumah setelah memanaskan mobil Sudah Rezka Ayo naik Nak Panggilku mengetuk pintu kamar anak gadisku Rezka keluar dengan wajah sedikit masam Aku tahu Ia tidak ingin menemaniku ke klinik Beberapa hari yang lalu ku dengar Ia berencana main ke time zone Mas Nanti kamu gak usah nungguin aku ya Kamu ajak Rezka main ke malgi Ujarku saat di mobil Loh Kenapa? Kalau begitu kita menunggu kamu selesai saja buru main Gak apa-apa Kasian Rezka kalau menunggu aku terlalu lama Pasti bosan Ini kan baru jam 9 sampai klinik sekitar jam setengah 10 Antara anakku biasanya jam 11 Jelasku Bagaimana nak? Gak apa-apa main tanpa mama Tanya mas setengah melirik Rezka dari kaca spion Terserah ayah saja Menjawabnya bingung Loh Kok terserah ayah? Mama? Gak apa-apa kami tinggal Tanya Rezka sambil memudang keluar jendela Gak apa-apa Dokter Adora kan baik Mama senang bisa mengobrol sama beliau Saatku tersenyum meyakinkannya Rezka pun akhirnya setuju Syukurlah rencanaku berhasil Aku memang sedang ingin mengobrol berdua saja dengan dokter Adora tanpa mas seta Pertanyaan itu telah kusiapkan untuk sesi konseling nanti Sudah sampai beneran Ini beneran Gak apa-apa ma Mas seta menatapku untuk meyakinkan diri Iya kalian tenang saja Nah hati-hati ya Assalamualaikum Pamitku keluar dari mobil Waalaikumsalam Mobil mas seta memutar lalu keluar halaman klinik Sekilas Rezka menatapku dengan perasaan bersalah Aku tersenyum melambekan tangan untuk memastikannya Bahwa aku baik-baik saja Selamat siang bulalah Suaminya gak ikut Sapa bela seperti biasa Siang Iya Kasian Rezka kalau menunggu terlalu lama Takut bosen Sahutku tersenyum Mau minum teh Bela menghentikan aktivitasnya menulis di buku administrasi Enggak apa-apa Biar saya buat sendiri nanti Aku mendekat ke dispenser dan menyeduh teh yang tersedia Wah Merk teh ini tidak pernah kujumpai dimanapun Kata bela dokter Adora memang sengaja mengimpornya dari Korea Aroma paper mint serasa mengumpulkan kembali semangat yang sempat tercerai Sambil menunggu panggilan aku bermain ponsel Fahri belum memberi kabar apapun Kubuka aplikasi message warna biru Sekedar melihat postingan beberapa teman dan mengunjungi halaman kulineri yang kusukai Tak sengaja aku melihat akun bersenama sehari Jari refleks menekan nama tersebut Sekedar memastikan apakah hiya kakak iparku Ternyata benar Terlihat dari postingannya yang terbaru sedang berlibur di vila daerah Jawa Timur Melihat foto bulan madunya aku jadi teringat rencana Mas Seta yang akan mengajak kami liburan kembali Pasti menyenangkan bisa menghabiskan waktu bertiga selama beberapa hari Tanpa terasa sudah satu jam aku menunggu Dokter Adora akhirnya memanggil Kusimpan ponsel di dalam tas lalu memasuki ruangan yang tak pernah membuatku bosan Halo Bulala Bagaimana kabarnya? Senyum wanita cantik itu Baik Alhamdulillah Ada keluhan? Hmm Sebenarnya tidak Tapi ada yang ingin saya tanyakan Ujarnya ragu Katakan saja bu Sebenarnya Apa penyebab skizofrenia dok? Skizofrenia belum diketahui penyebab pastinya bu Namun hal ini biasa dikaitkan dengan faktor genetik atau keturunan Ketidakseimbangan zat kimia pada otak Komplikasi kehamilan dan bersalinan Serta faktor pemicu seperti terjadinya stres dan tekanan yang cukup berat Saat Bulala pertama kali periksa saya lihat kondisinya masih belum lama Aku tertegun Aku tertegun Pertama kali periksa kapan itu ya? Mungkin Bulala lupa Pertama kali periksa saat ibu dan Pak Setai baru menikah Sampungnya karena melihatku bingung Apa saat itu sudah paradok? Belum Hanya ada sedikit gangguan seperti halusinasi dan melamun Pasti tahap ringan Setelah ibu rutin mengonsumsi obat Gijalanya mulai menghilang Bahkan menurut Pak Setai ibu sudah seperti orang normal pada umumnya Menurut dokter Apa penyebabnya karena kecelakaan? Tanya ku gementar Bisa jadi ibu Tapi lebih mungkin lagi kalau memang ada keturunan dan faktor pemicu Seperti trauma dan kecelakaan Aku memicit kepala sebelah kiri Semalam aku memeriksa barangkali masih ada bekas luka yang bisa digunakan sebagai petunjuk Dan di sisi kiri inilah aku rasakan permukaan kulit seperti ada yang tidak rata Baiklah Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Apa penyebabnya bisa dari keturunan ibu saya dok? Apa ibu saya memiliki riwayat penyakit yang sama? Dokter Adora mengangguk Melihat catatan medis bulalah di usia sebelum 20 tahun baik-baik saja Kemungkinan penyebab dari keturunan adalah 10% Bisa dari ibu atau dari ayah Lainnya karena trauma kecelakaan yang menyebabkan cedera otak Aku termenung Apa benar dulu ibu seperti aku ya? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Konsultasi hari ini pun berakhir Aku menunggu Maseta dan Rizka Aku menunggu di bangku luar sambil melihat ponsel Melihat ponsel yang sengaja ku senyapkan Ada cat masuk juga dari Fahri Lah Aku sudah menemukan informasi mengenai Reza Apakah kamu siap mendengarkannya? Dek Jantungku bertalu Membaca kata Reza bagaimana jika benar dia orang yang dulu pernah aku suka ya Maseta melajukan mobil ke arah mall Aku heran bukankah mereka sudah kesana tadi Belum Rizkanya gak mau Katanya kepikiran kamu Makanya kita tadi cuma nongkrong di taman Tutur Maseta sambil melirik Rizka Aduh nak Kan mama sudah bilang gak apa-apa Lagi gak enak dek Masa kita main sendiri Ya kan Riz? Reza mengangguk ia terlihat menikmati jajanan arum manis Dengan kerupuk tipis warna kuning dan merah muda Yang lengket di lidah saat dimakan Jajanan masa lampau yang sering terdapat di pasar malam Rizka beli arum manis Mama mau dong Pintaku melangok ke belakang Ya tinggal satu Ujarnya sambil mengulurkan makanan itu ke arahku Hmm Enak ya Ini jajanan zaman dulu loh Tadi mas yang beli karena terlihat masa kecil dulu Almarhum ayah sering membelikannya untuk kami Eh ternyata Rizka juga suka Tiba di mal kami menuju restoran cepat saja sebelum ke time zone Aku hanya memasang seporsi kecil spaghetti Karena memang belum terlalu lapar Pesan dari Fari belum sempat kubalas Karena mas Eta dan Rizka sudah keburu datang Selain itu hatiku masih belum siap menerima kenyataan tentang Reza Bagaimana dengan sikapku selanjutnya ya? Apakah ia akan tetap mengusikku setelahnya? Dek Panggil mas Eta Iya ya Bagaimana konsultasinya? Eh lancar kok Aku mengingat kembali percakapan dengan dokter Adora Sebenarnya banyak yang ingin ku tanyakan kembali kepada mas Eta Tetapi aku tidak mau merusak suasana Apalagi membicarakan hal ini di depan Rizka Kami pun menikmati kebersamaan di luar rumah ini hingga sore Rizka terlihat puas setelah mendapatkan beberapa boneka katak dan kelincih dari permainan capit boneka Aku mendapatkan gantungan kunci dari mas Eta Lojok sekali Akan ku gunakan untuk mengganti gantungan kunci rumah yang sudah kusam Rizka mengajak bermain tembangan air Aku menolak karena lelah Mas Eta pun mengalah untuk menemani Ku cari tempat duduk menunggu mereka sambil memeriksa check Pesan dari Fari segera ku balas Nanti ku cari waktu untuk bertemu Makasih Fari Aku kembali membuka aplikasi biru Ada permintaan pertemanan dari Reza Reza Hananta Jadi ku bergetar menekan nama itu Ternyata Reza sampai mengikutiku di Mestos Karena masih penasaran aku mencoba membuka galeri fotonya Mungkin aja ada petunjuk Ternyata dia di kuliah di universitas yang berbeda denganku Pantas saja Fari tidak mengenalnya Ku cari foto-foto lama tidak ada yang menarik Bahkan gambar-gambarnya pun terlihat buram Posting yang di brandnya tidak muncul Mungkin ia privasi hanya untuk orang-orang yang berteman dengannya Aku ragu Jika aku terima permintaan itu Ia bisa saja berbuat seperti kemarin Mengirim pesan dengan kalimat tidak jelas Seolah kami pernah terlibat masalah Namun aku juga penasaran Apa tujuannya mendekatiku dengan cara seperti ini ya Bagaimana hubungannya dengan Mbak Sari Andai mereka tahu kalau kami pernah ada hubungan di masa lalu Akhirnya aku tekan tombol konfirmasi dengan komentar Biarlah Kalau dia berbuat macam-macam tinggal ku blokir Tak lama muncul notifikasi pesan masuk dari Reza Aku nyaris melempar ponsel saat membaca pesan dari laki-laki tersebut Ia menyisipkan sebuah foto yang membuatku pusing dan mual Ku baca pesan tersebut perlahan Sambil menenangkan detak jantung yang tidak peraturan Kau lihat ini Apa kamu bakal ingat? Hah Jangan-jangan sekarang kau sudah gila juga Seperti ibumu Ibu? Ya Allah Dia tahu soal ibu dan mengatakannya gila Ma Panggil Rizka memegang bauku Ya Allah Pagi ku tertahan Kenapa? Tanya Rizka kaget Enggak kok Mama kaget soalnya kamu datang tiba-tiba Ayah mana? Gila aku Di sana sedang beli es krim Ayo mah Rizka menarik tanganku yang dingin Iya Ayo Kusimpan ponsel ke dalam tas Aku berusaha tenang agar Masita tidak curiga maupun panik Tidak Aku tidak boleh memikirkan gambar itu sekarang Rizka mau rasa apa? Tanya Masita sambil menyerahkan sebuah es krim strawberry kesukaanku Vanilla saja Pakai mese sama Rice Krispie ya Ya? Iya Masita mengangguk Aku menunggu pesanan es krim milik Rizka dan Masita Selesai dibuat sambil mencari tempat duduk Senang mainnya dek Tanyaku saat kami sudah mendapatkan es krim masing-masing Rizka mengangguk Boneka yang ia dapat tergenggam erat Aku mengelus rambutnya yang halus Syukurlah Oh iya Bulan depan ulang tahun Rizka nih Mau minta kadu apa? Tanya Masita aku kaget Benar juga ya Saking banyaknya masalah akhir-akhir ini aku sampai terlupa ulang tahun Rizka Gak usah ya Gua mam Rizka kami memandangnya heran Kenapa? Biasanya Rizka minta sesuatu Tanya aku Uangnya buat berobat mama saja biar cepat sembuh Rizka cuma mau mama seperti dulu Ujarnya lirik membuat aku dan Mas Seta saling berpandangan Ya Allah nak Mama Mama sudah sehat kok Cuma memang masih harus rutin ketemu dokter buat minta obat Perlu ku haru Tak ku sangka keris kecil yang usianya hampir 8 tahun tersebut memiliki hati begitu dewasa Padahal serasa baru kemarin aku menimangnya Iya betul kata mama Rizka Rizka gak perlu khawatir ya Mas Seta menepuk baunya Tapi mama kadang masih suka melamun Rizka takut kalau mama tiba-tiba marah Aku memandang Mas Seta Meminta jawaban Apakah benar aku kadang masih seperti dulu ya? Kulihat wajahnya biasa saja malah tersenyum Melamun itu bisa dilakukan oleh siapa saja Ayah pun kadang suka melamun Ucap Mas Seta Rizka terdiam memainkan sendok es krim sebelum memasukkannya ke mulut Dari pancaran wajahnya aku tahu Ia menginginkan sesuatu Kalau sekarang masih bingung besok kapan-kapan saja bilangnya ya Kupandang matanya yang teduh namun tergurat oleh risau Apa mungkin masih ada rasa takut terhadapku ya? Sudah selesai makanya Pulang yuk Ajak Mas Seta Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye-bye